Intro Heiut, Samagun! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Samagun ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi nakaba yang menjalankannya. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan diberi keselamatan untuk setiap harinya. Dalam video tampungan kali ini, kita akan kembali mengupdate bagaimana isi lanjutan dari spoiler manga One Piece Chapter 1046 yang baru saja dibojorkan oleh Raidon kembali. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan sangat sedikit bocoran di pagi ini, namun pihak dari Laker Korea lagi-lagi membocorkan beberapa hal yang menarik pada chapter kita kali ini, yang sekarang cukup panjang mengenai bocorannya. Nah, karakter Raizo memang benar-benar menjadi sorotan pada chapter kita kali ini. Karakter ini akan memberikan dampak positif kepada para aliansi dari Tata Kaido dan juga Sogun Oroji. Sebelumnya, tampungan sempat memberikan beberapa spoiler terkait dengan mengawan Piece Chapter 1046 ini di pagi ini ya. Jadi, jika kalian masih belum menontonnya, kalian bisa langsung berlayar ke deskripsi. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan akamah. Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Chapter 1046 kita kali ini diberi judul Raizo. Biasanya dengan judul penggambaran karakter secara spesifik itu akan merujuk kepada penggambaran besar dari karakter ini yang memang menjadi sorotan pada chapter kita kali ini. Raizo adalah salah satu dari samurai Eka Zaya yang menjadi pendamping dari Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Dia bersama dengan teman-temannya secara acak dibawa oleh Kozuki Oden menjadi pendampingnya di masa lalu. Di antara sembilan temannya ini, Raizo menjadi salah satu samurai yang unik karena titel ninja yang dia miliki. Dia memiliki kemampuan khas layaknya ninja pada umumnya, dan itu membuat terkesan para anggota kru bajak laut Tupi Jerami kemarin yang pertama kali melihat hal ini. Dalam chapter 1046 inilah, bentuk dari jutsu yang dia miliki akan sangat berperan penting dalam perang puncak Onigashima, dan akan menjadi pembantu aliansi samurai dalam melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini di Wano Kuni. Masih ingatkah kalian pada saat Raizo ini melakukan pertunjukannya di hadapan Kaido? Kita sudah melihat bahwa Raizo menggunakan gulungannya yang memang merupakan ciri khas dari seorang ninja. Gulungan ini biasanya berisi tentang jutsu-jutsu ataupun teknik rahasia yang terkandung dalam benda ini. Biasanya kita bisa melihat ini dalam manga Naruto, yang di mana beberapa karakter di dalamnya sering membawa benda ini kemanapun ia pergi, karena benda ini adalah salah satu dari properti pertarungan ninja tersebut. Nah, di perang Onigashima ini, Raizo pernah menggunakan gulungan ini dalam melakukan aksinya. Itu pun langsung melawan sang Raja Binetang Buas Kaido. Gulungan ini ia gunakan untuk tanah petik menyimpan serangan Kaido, alias bulu brit miliknya dan mengembalikan padanya. Ini seperti halnya melakukan full counter, yang artinya mengembalikan serangan apapun yang diterima oleh Raizo ke musuhnya sendiri, alias menjadi bumerang atau cermin dari teknik musuhnya. Tentunya teknik ini memang benar-benar berbahaya dan bisa dapat diandalkan karena semacam kemampuan full of brit milik Kaido, yang mempunyai power yang sangat kuat, mampu dikembalikan dengan cara yang sangat gampang oleh Raizo, hanya dengan menggunakan sebuah gulungan ninja. Bucuran mengawal One Piece chapter 1046 ini pun menguang, bagaimana dia akan melakukan hal yang sama yang sebelumnya ia lakukan dengan gulungannya ini. Hal serupa yang dia lakukan ketika dia berada di Zhao, dia menyimpan gulungannya yang berisi air yang digunakan Zuniza ini untuk mandi. Ini artinya ada beberapa gulungan yang Raizo ini miliki yang berisi hal penting di dalam benda ini. Salah satu terkuak pada chapter kali ini, Raizo memberikan air ke dalam gulungan miliknya, atau tanda petik menyimpan air tersebut ke dalam gulungan miliknya. Raizo sudah memikirkan ide ini sejak kastil Oden terbakar 20 tahun yang lalu, yang dimana pada 20 tahun yang lalu, kastil dari Oden ini terbakar sangat hebat, hingga beberapa orang di sana tidak bisa menyelamankan dirinya, termasuk Kozuki-Toki, yang dimana itu adalah istri dari Oden. Raizo ini pun tentunya masih punya semacam traumatik terhadap hal yang berhubungan dengan kebakaran, karena tentunya dia tidak ingin lagi ada seseorang yang mat, seperti halnya 20 tahun yang lalu tersebut. Nah, jadi jika dia berada dalam situasi yang sama lagi di kemudian harinya, dia akan siap dengan apapun, seperti halnya kebakaran karena dia sudah tanda petik menyimpan air di dalam gulungannya ini, untuk dalam keadaan darurat. Jadi terkuak sudah pada chapter 1046 kita kali ini, gulungan yang berisi air yang dibawa oleh Raizo ini pun, akhirnya bisa untuk dia pergunakan. Air di gulungannya ini telah membanjiri bagian dalam kastil. Ini artinya dia mengeluarkan semua air yang berada dalam gulungannya ini, untuk mengantisipasi keubaran api yang tidak lagi menyebar ke beberapa daerah yang belum tersentuh api. Nah, beruntungnya lagi, di sebelahnya ada Jinbei, yang memang adalah ahli dalam bidangnya dalam mengendalikan air, tentunya karena dia manusia ikan ya. Jadi, tugas dari Jinbei ini adalah berperan sangat penting, karena dia akan mengendalikan air yang dikeluarkan oleh gulungan Raizo ini, untuk memadapkan api di beberapa titik tertentu, yang sudah mulai terbakar oleh makhluk yang dibuat oleh Kanjuro. Nah, alhasil beberapa orang pun akan selamat dengan air dari gulungan yang dibawa oleh Raizo ini. Dan tentunya, Raizo tidak perlu cemas lagi dan takut akan hal yang dia alami selama 20 tahun sebelumnya. Tamogun jadi masih memikirkan beberapa teknik ninja yang menjadi ciri khas dari ninja tersebut, yang tentunya bisa Oda Sensei tunjukkan ke kita semua nantinya. Semisal, Raizo yang bisa merubah dirinya menjadi rubah berekor sembilan. Oke, kita lanjut ke update terbaru mengenai bocoran manga One Piece Chapter 1046 ini. Untuk halaman pertamanya adalah sampul, namun masih belum detail tentang itu. Tapi kemungkinan besar ini akan melanjutkan cerita sampul sebelumnya, yang memperlihatkan kejadian yang dialami oleh keluarga Jerma 66. Uniknya, kita akan mengetahui apakah lanjutan selanjutnya dari operasi yang dilakukan oleh anak-anak Big Mom kepada tubuh dari Niji dan juga Yonji. Lima halaman pertama dari chapter ini berasal dari Luffy dan juga Kaido. Jadi kita akan masih melihat pertarungan unik dari mereka berdua ini, bagaimana dunia kartun dalam Onigashima terus berlanjut. Luffy yang masih saja koca. Kemudian kemungkinan Kaido juga yang akan masih bernasib sial pada chapter kali ini. Nah, mungkin dari kalian masih bingung kenapa tubuh dari Kaido ini bisa berubah aneh pada saat dihajar oleh Luffy. Alasan yang paling kuat adalah karena memang merupakan efek awakening dari buah iblis milik Luffy. Jadi, awakening ini tidak hanya area di sekitar tempat bertarungnya saja yang ia jadikan karet. Ia juga bisa melakukan ini terhadap apa yang disentuhnya. Salah satu contohnya adalah tubuh yang dimiliki oleh Kaido yang bisa berbentuk sangat aneh pada saat Luffy ini memukulnya. Salah satu contohnya ada pada bagian mata dari Kaido. Luffy terlihat berhentangan tangannya. Alhasil memang mata dari Kaido ini berubah menjadi karet. Nah, 9 halaman berikutnya ada dalam Kastil Onigashima. Tepatnya, kita akan mengetahui beberapa kondisi terakhir dari masing-masing aliansi yang sudah bertarung. Semisal, beberapa panel tentang Raizo, Jinbei, Sanji, dan juga Zoro. Nah, uniknya ada satu panel yang akan memperlihatkan masing-masing dua sayap raja bajak laut kita, yaitu Zoro dan juga Sanji. Jadi tentunya untuk para fans Sanji dan juga Zoro, kita bisa bersenang hati. Karena kita lagi-lagi akan menemukan sesuatu yang unik pada mereka. Sanji muncul berbicara dan Zoro dibawa oleh Franky. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa atau masih tidak sadarkan diri. Nah, pembicaraan ini menurut pihak clicker Korea akan sangat menarik dan membawa kita ke hal yang unik berikutnya di cipta depan. Nah, kemudian ada satu halaman lagi tentang Yamato dan juga Momonosuke. Tentunya berhubungan dengan awan api milik Momonosuke. Terakhir, kita melihat mereka berdua ini memang sibuk menonton kartun Tom and Jerry di Onigashima ya. Dan mereka memang masih terlihat bingung di sana dengan apa yang mereka tonton. Nah, kali ini lagi-lagi mereka akan sibuk untuk menangani pulau Onigashima yang ingin jatuh ke ibu kuta bunga dengan sedikit lagi waktunya. Kita pun sampai di pecoran manga One Piece chapter 1046 yang dimana memperlihatkan halaman terakhir. Luffy menangkap Gilad. Di sini dia terlihat seperti Dewa Patir. Kemudian menyerang Kaido. Dan Kaido tampaknya tertawa dan berkata, Silahkan. Namun serangan terakhir milik Luffy ini belum memiliki nama. Bisa saja nanti di ringkasan lengkapnya atau di chapter depan akan tertuak nama serangan terbaru dari Luffy ini yang berhubungan dengan yang namanya Petir. Oke, sekian pembahasan Tamagon mengenai update pecoran manga One Piece chapter 1046 yang beberapa jam lalu dirilis oleh pihak Liger. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Ingat, besok kita akan mereview lengkap manga One Piece chapter 1046 ini ya. Jadi, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikacinya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangka. Mari kita berlabuh.